Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sidaralun. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa kembali bersama saya, Bukhari M. Ali, News Manager Harian Serambi Indonesia. Kita hari ini bermicam-icam dengan Pak Wali Kota. Assalamu'alaikum, Pak Wali Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, hari ini acara kita disiarkan secara langsung melalui radio Serambi FM, kemudian melalui Facebook serambienews.com, melalui Instagram, dan nantinya juga akan kita siarkan melalui Serambi on TV. Tema kita hari ini adalah seputar pandemi dan silaturahmi yang akan dilaksanakan di Bandar Aceh. Kita tahu bahawa selama dua kali lebaran, kita menghadapi pandemi, Pak Wali, dan ini tentunya akan sangat melelahkan bagi pengkong, terutama di bawah koordinasi Pak Wali, bagaimana membuat masyarakat akan bisa nyaman, akan bisa melaksanakan perayaan Idul Fitri ini dengan bergembira. Tetapi di sisi lain, pandemi juga tidak surut. Pandemi malah menurut catatan kita, akhir-akhir ini terjadi peningkatan. Nah, Pak Wali, apa kira-kira yang membedakan antara lebaran tahun lalu dengan tahun ini, di mana sama-sama terjadi, masih terjadi kasus COVID-19? Pak Wali. Baik, Pak Bukhari, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali yang saya cintai, saya banggakan seluruh manajemen Serambi Indonesia, dan juga para pendengar radio, para penonton, dan juga seluruh yang ikut, serta dalam acara yang kita kemas lebaran di masa pandemi ini dengan Serambi Indonesia. bahwa Pak Bukhari memang tahun lalu dengan tahun ini sebenarnya sudah hampir sama ya. Kita berada pada masa pandemi COVID-19. Namun, prediksi kita dulu pada saat terjadinya COVID-19, di bulan Maret di Aceh ini baru mulai masuk waktu itu, kita memperkirakan ini bulan-bulan Desember atau bulan apa itu sudah berakhir. Tapi ternyata ini sudah masuk tahun kedua, di tahun 2020-2021, ini masih terus berlanjut, dan bahkan terjadi peningkatan yang luar biasa, yang signifikan di akhir-akhir ini, yang membuat Hari Raya Idul Picri 1442 Hijri ya, tahun 2021 ini, harus lebih mengutamakan protokol kesehatan. Jadi, karena Idul Picri ini pada artinya adalah perayaan. Sedangkan perayaan itu adalah atau festival ya. Sedangkan perayaan ini akan terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan yang diterapkan itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan di sini kita yakin apabila kita tidak melakukan pembatasan, maka nanti akan terjadilah kerumunan-kerumunan yang mengakibatkan penularan dari COVID-19 ini akan bisa terjadi di tengah-tengah sehingga lebaran berangkali nanti akan membuat setelah lebaran itu akan meningkat lagi tajam. Jadi, kita bersama Perkopimda Kota Bandace dan mendengar arahan-arahan dari provinsi, baik dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam, MPU provinsi, kita bagaimana minimal tidak terjadi kenaikan, tapi kalau bisa kita tekan. Di masa lebaran ini jangan sampai membuat nanti setelah lebaran justru tumbuh subur COVID-19 di Kota Bandar Aceh. Seperti itu, Pak. Tadi saya katakan ada imbawan. Imbawan antara lain, masyarakat dianjurkan tidak mudi, Pak. Tidak mudi. Kita tahu bahwa Bandar Aceh adalah ibu kota provinsi di mana seluruh masyarakat yang ada di daerah ada di menumpuk di Bandar Aceh. Jadi, kan di satu sisi memang bagus tidak pulang, Pak. Tapi pada sisi lain, dengan masyarakat menumpuk ini kan tidak terurai jadinya. Kalau mereka pulang, misalkan sebagian ada di PID, sebagian nanti pulang ke Aceh Timur, dan sebagainya. Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pemku Bandar Aceh? Karena bisa saja malam harinya akan lebih rame mungkin masyarakat tidak senang di rumah, Pak Wali. Mungkin akan menumpuk di kafe atau di tempat-tempat hiburan lainnya. Untuk mengurai ini, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Bandar Aceh? Begini, Pak Bukhari. Sebelumnya saya ingin menggambarkan tentang COVID-19 yang terakhir. Jadi, sampai dengan tanggal 10, bulan 5, 2021 kemarin itu, total terkompilir masih COVID itu sudah 2.808 orang. Jadi, terjadi kenaikan yang luar biasa. Kemudian, dalam perawatan ada 203 orang. Memang di rumah sakit meraksa ada 27. Tetapi, di rumah sakit Zenul Abidin, katanya di ICU-nya sudah penuh. Penuh, Pak. Kemudian, yang sembuh 2.510 atau 89,4 persen. Ini sudah menurun. Kemarin itu sembuhnya itu sudah 96 persen. Jadi, sekarang sudah terjadi penurunan menjadi 89,4 persen. Kemudian, meninggal sudah 95 orang. Dan Bandar Aceh, berdasarkan perhitungan sampai dengan tanggal 25 yang lalu, kita berada pada zona oranye. Ataupun risiko sedang. Kalau dalam periksaannya risiko sedang. Jadi, inilah, ini kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 di daerah kita ini semakin berat, semakin meningkat. Kita sudah duduk dengan Porkopimda Kota Bandar Aceh, dan sudah mengarahkan NPU Kota Bandar Aceh, dan Inas Caryat Islam Kota Bandar Aceh, agar di dalam, mulai dari kita dalam bulan puasa ini, dan Satpol PP juga, WHA, dan juga kepolisian, dan TNI. Kita dalam menjelang akhir puasaan yang membuat ramai sekali di Bandar Aceh, kita memperbanyak melakukan razia-razia, dan mengarahkan masyarakat, dan langsung kita melakukan uji rapid and again di lokasi, dan apabila ditemukan yang positif, kita langsung bawa ke rumah sakit. Jadi, kita lepaskan lagi langsung, kita bawa kirim ke rumah sakit. Kemudian, di samping itu, kita sudah menyuratin kepada seluruh tempat-tempat ibadah di Kota Bandar Aceh ini, untuk memang, mungkin belum dipatuhi, tapi untuk menjalankan protokol kesehatan, mulai dari menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Memang mungkin tidak sepenuhnya di ini, tapi kita sudah melakukan itu. Kemudian, di dalam nanti lebaran, kita menghimbau dan tausiah daripada MPU Kota Bandar Aceh, ini tidak dikonsentrasikan di satu tempat. Misalnya, kampung itu ada menasah, ada mesjid, itu menasah juga dimampakan, agar tidak tertumpuk di satu tempat. Jadi, sehingga pengurangan, agar mengurangi jumlah orang berkerumun di satu tempat. Jadi, ini sudah kita himbau, dan mudah-mudahan masyarakat itu dapat melaksanakan ini, demi untuk menjaga protokol kesehatan semuanya. Dan, kita sudah minta kepada camat, posek, mus, prikala ya, itu untuk mengawasi pelaksanaan sholat-sholat Idul Fitri selama, di seluruh desa, di 90 desa di Kota Bandar Aceh, dan juga Pak Kecil sendiri, harus menjaga dan mengawasi, dan juga perangkat Gampo mengawasi, agar menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Seperti itu, langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dan itu juga, kita terus mengawal, kita bersama dengan Porkopimda, sampai dengan, nanti habis masa lebaran, mungkin sampai dengan tanggal 17, sudah kita rencanakan seperti itu. Ya, menarik tadi Pak Wali, artinya tidak hanya pemerintah, tapi juga melibatkan ulama dalam hal ini, dan kita tahu bahwa ulama memang salah satu komponen masyarakat yang mungkin juga didengar oleh masyarakat. Nah Pak Wali, tadi kan lusa kita sudah merayakan lebaran tahun ini, tahun 1914-1942 Hijriah. Ini kan saat terjadi sholat id, Pak Wali. Mungkin kalau di lapangan terbuka, tidak begitu bermasalah, tapi kalau di masjid, itu kan akan terjadi kerumunan masa. Nah, apakah ada instruksi untuk penceramah, khususnya yang penceramah Idul Fitri, agar tidak terlalu lama misalkan ceramahnya Pak Wali, karena kalau terlalu lama berkumpul pada satu tempat, juga akan menjadi persoalan tersendiri. Karena kan di kawasan saya, di Lingke ini juga merah itu Pak Wali. Salah satunya mungkin, ya mungkin saja karena terlalu lama ceramahnya pada masa ini. Mungkin saja, walaupun bukan itu persoalannya yang mungkin yang pokok. Nah, apakah ada instruksi, misalkan tidak terlalu lama, sampai satu jam, atau seperti apa Pak Wali, khususnya untuk penceramah-penceramah Idul Fitri ini? Ada, kita, dan sesuai dengan pengetahuan kita, dan juga kita baca-baca ini ya, dan juga kita tanya ke dokter-dokter, di mana penularan COVID itu terjadi bila melebihi pertemuan kita itu 15 menit. Jadi, kita harapkan memang seperti itu. Kita sudah duduk rapat khusus dengan Indah Syarikat Islam, maka kita mengimbau kepada seluruh masjid yang mengadakan sholat Idul Fitri nanti untuk tidak berlama-lama. Jadi, supaya cepat, dan mungkin pun salam-salaman itu kan menjadi tradisi kita. Benar. Selesai. Karena hari raya ini kan yang ditunggu-tunggu Islam selepas puasa Ramadan, ya. Dan itulah saling memaafkan, saling menguatkan selatu rahmi, maka di sini kita mengimbau supaya ini dilakukan beda dengan di hari-hari normal, di hari-hari yang tidak ada COVID seperti masa-masa sebelumnya. Seperti itu, Pak. Kita sudah mengimbau itu. Iya. Centunya kita berharap apa namanya, masyarakat juga bisa paham, Pak, ya. Dengan kondisi yang seperti ini. Karena masyarakat kena sangat majemuk. Jadi, ada juga yang mengatakan padahal kan tidak kesana tujuan kita bagaimana sholat Idul Fitri ini bisa terlaksana, tapi masyarakat pun sedapat mungkin bisa terhindari dari penularan COVID ini tentunya, Pak Wali. Banda Aceh sendiri, apakah ada tempat-tempat khusus untuk melaksanakan Idul Fitri ini, Pak Wali? Iya. Kita begini, Pak. Selama ini kan bagaimanapun kan orang terpusat di Masjid Raya Betul Rahman. Dan Masjid Raya Betul Rahman itu akan ditangani oleh provinsi dan betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Yang tidak ada masker, tidak boleh masuk. Dan juga di dalam diharapkan nanti akan diadakan jarak, ya. Jarak antara satu jemaah dengan jemaah yang lain untuk menjalankan protokol kesehatan dan tidak melakukan salam-salam. Kemudian kita memang yang sebelum-sebelumnya kan kita konsentrasi Masjid Gampung, ya. Dan bahkan memeludak sampai keluar sampai keluar. Jadi maka untuk kali ini kan di Gampung juga tidak kurang musalah, ada menasah, ada daya. Itu dimampakkan semua untuk sholat Indopitri yang dekat-dekat di situ. Jadi sehingga mengurangi penumpukan atau kerumunan di satu tempat yaitu khususnya di masjid seperti itu. Dan masjid-masjid utama di kecamatan ini sudah kita himbau untuk dijaga dan diharapkan dilaksanakan seperti di Masjid Raya Betul Rahman dengan memakai wajiban. Nah yang paling penting sebenarnya kalau masyarakat patuh semua pakai masker itu sudah sangat bagus sekali. Karena kan sudah dikatakan bahwa kalau sama-sama pakai masker itu 5% kemungkinan terjangkik. Ini kan kalau kita lihat dia di sering di media sosial kan. Iya benar. Ya tapi pengalaman mungkin saya pribadi itu masyarakat memakai masker untuk mulutnya Pak tidak untuk hidung. Jadi dia hanya nutup mulut begitu di hidung dia tarik ketika mungkin agak tidak terlalu bebas kalau lagi sholat dengan tutup hidung. Nah kalau ini kan tidak maksimal Pak ya apa hindungannya. sebagaimana kita ketahui bahwa penularan daripada COVID ini kan hidung mulut dan mata. Jadi maka kalau mata kan mungkin kalau mata kan sering kita pegang tangan begini nanti pegang mata. Ini kan setelah bersalaman COVID-nya ada di tangan kita terus terjangkit dengan ini. Maka dengan kita memakai di mulut memakai di hidung mungkin seperti Pak Bukari seperti saya pakai kacamata ini terlindungi juga jangan lupa pakai masker. Pak Bukari ada pakai masker nggak? Iya pakai saya nggak berani keluar kalau nggak pakai masker. Harus menjadi budaya sekarang ini kan itulah yang dikatakan kehidupan baru kita cara hidup baru sekarang ini kan bukan jarah hidup baru itu ini hidup baru kehidupan baru itu dengan dengan new normal istilahnya kan. Kita ingin normal tapi dengan menggunakan masker dengan menjagakan menjaga protokol kesinyata itu yang dikatakan new normal. Bukan orang kan salah menafsikan ini kita sudah normal kan. Jadi nggak perlu pakai masker nggak perlu lagi jaga jarak ini salah besar.